Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roman Suryan Dukraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang berita terkini, yaitu kontroversi migrasi dari kompor gas ke kompor listrik. Apabila kita men-search berita tentang kompor listrik, tentu akan muncul banyak sekali berita tentang kompor listrik. Dan tentu saja, ini sama saja halnya ketika dulu konversi dari kompor minyak tanah ke kompor gas, tentu saja akan banyak sekali yang menolak. Namun pada akhirnya, semua sekarang ketergantungan dengan kompor gas. Jadi gambaran kompor gas seperti ini, kelebihan dari kompor gas ini, biaya investasi awal lebih murah. Tentu saja, ada harga yang di bawah 100 ribu, kompor gas satu tunggu seperti ini, dan ada yang hampir jutaan rupiah. Bedanya di mana? Tentu saja dari kualitas bahan dari kompor itu sendiri. Apabila kompor dengan harga yang lebih mahal, tentu saja bisa menahan beban yang lebih berat. Apabila harga yang mungkin sekitar 70 hingga 100 ribuan itu untuk yang masa-masa ringan saja ya. Dan untuk kompor listrik, itu gambarannya seperti ini, jenderung lebih datar ya. Namun, dulu kompor listrik itu wattnya sekitar hampir lebih dari 1000 watt ya. Namun saat ini sudah ada yang sekitar 300 watt an. Tentu saja, bedanya apa sih yang watt 300 dan watt yang 1000? Tentu saja dengan watt yang lebih rendah, yang dikorbankan adalah waktu ya. Jadi, waktu untuk memanaskan sebuah masakan dengan watt yang lebih kecil itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Apabila menggunakan watt yang besar, tentu saja akan lebih cepat memanaskan elemen yang ada di kompor listrik ini. Dan gambarannya elemen seperti ini, dari listrik dari sumber listrik, akan masuk ke sini dan akan melewati elemen ini dan akan melepaskan panas ya. Atau energi dikonversi ya. Dan seperti itu gambarannya. Tentu saja kelebihan dari kompor gas itu ada versi kecil ya tabung gasnya, yaitu gas 3 kiloan. Namun ini gasnya sifatnya subsidi ya. Mungkin ada juga yang gas 5 kilo yang tidak subsidi. Namun kelebihan dari gas 3 kilogram ini mudah sekali dibawa-bawa ya. Terutama untuk para penjual. Penjual keliling seperti penjual bakso, cilok, dan lain-lainnya akan mudah untuk berjualan di mana saja dengan menggunakan kompor yang satu tungku seperti ini dan tabung gas 3 kilo seperti ini sudah bisa berjualan berkeliling ya. Dan untuk kompor listrik ini sendiri masih belum ada solusi ya. Bagaimana nasib ketika penjual itu yang keliling tadi menggunakan kompor listrik ini. apakah kedepannya akan ada kompor listrik yang dibekali dengan baterai? Namun bisa saja, namun kedepannya perlu kita tunggu ya. untuk biaya investasi apabila kita ambil menggunakan gas subsidi ini ya namun ada juga yang non-subsidi juga yang 3 kiloan ini dengan harga kita ambil Rp. 150 ribu untuk tabungnya yang paling murah dan kita tambahkan kompor yang Rp. 100 ribuan dan kita tambahkan regulator mungkin kira-kira sekitar Rp. 300 ribuan hingga Rp. 500 ribu kita sudah bisa menggunakan kompor gas ya. Kita ambil yang Rp. 150 ribuan ini sedangkan kompor listrik di sini sekitar Rp. 229 ribu namun dengan watt yang mulai dari Rp. 200 watt hingga Rp. 1000 watt ya. Tentu saja untuk pengguna listrik Rp. 450 VA perlu untuk menaikkan daya ya atau ingin mengikuti program dari PLN yaitu pengguna Rp. 450 VA tetap menggunakan listrik yang sudah ada namun apabila ingin menggunakan listrik kompor listrik seperti ini akan ditambahkan meteran baru yang khusus untuk kompor listriknya namun kompor listrik ini diklaim lebih murah sekitar 20% ya namun masyarakat sudah terbiasa menggunakan kompor gas ada aroma-aroma yang lebih nikmat ya ketika memasak dan masakan diklaim lebih matang ya untuk menggunakan kompor listrik seperti ini dan sebelumnya kita menggunakan kompor gas rata-rata memerlukan wajan atau alat penggorengan yang lebih daktar ya bawahnya ini dan mampu menghantarkan panas dari elemen pemanas ini ke masakan ya tentu saja untuk peralatan masaknya khusus untuk kompor listrik ya dan ada isu tentang PLN membatalkan program kompor listrik yang sebelumnya akan direalisasikan pada tahun ini namun ditunda ke tahun depan ya seperti ini gambarannya ketika menggunakan kompor listrik kira-kira seperti inilah kompor listrik dari PLN yang bekerja sama dengan PLN ya di custom mereka ada dua tungku pemanas dan alat masaknya datar ya yang bisa menghantarkan panas nanti langsung tersambung ke meter yang baru dari PLN jadi dipisahkan agar masyarakat itu bisa membedakan tagihan antara kompor listrik itu sendiri dengan tagihan yang secara keseluruhan ya nanti pada akhirnya terasa lebih bisa ini ya perbandingan secara langsung ya biaya menggunakan kompor gas dengan menggunakan kompor listriknya jadi rata-rata kan akumulasi secara keseluruhan ya jadi terlihat kompor listrik itu lebih mahal itulah alasannya mengapa dipisahkan ya jadi beritanya disini PLN mematalkan konversi dari LPG 3 kg ke kompor listrik tentu saja untuk mengurangi subsidi gas 3 kg ya dan disini PLN memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan daya 450 VA dengan tidak dialihkan ke 900 VA dan tarinya tetap sama masing-masing kolongan bedanya cukup jauh ya untuk yang 900 VA non-subsidi ini berkisar per KWH-nya sekitar 1440-an per KWH-nya dan yang 450 VA ini di bawah 500 rupiah ya sudah banyak sekali hampir setengahnya namun penggunaan 450 VA ini ada batasannya per bulan ya apabila melewati KWH maksimal itu akan dikenakan tarif normal dan apabila berturut-turut melebihi kuota tersebut akan diberikan surat peringatan dan akan diminta untuk bermigrasi ke yang non-subsidi dan program migrasi dari kompor gas ke kompor listrik ini tidak lepas dari isu yaitu PLN kelebihan pasokan listrik ini dampak dari proyek megaproyek 35 gigawatt jadi pada tahun 2015 2019 pemerintah sudah mengakumulasikan atau menghitung pada saat itu masyarakat sangat kesulitan sekali ketika ingin memperoleh listrik ya terutama untuk keperluan industri yaitu harus menunggu sekitar satu tahun baru bisa mendapatkan listrik tersebut ya karena untuk kebutuhan industri ini tidak tidak semudah kita untuk listrik-listrik 450 VA maupun 950 VA 900 VA jadi harus disesuaikan dengan kapasitas pembangkit terutama di sini PLTU-nya ya dan membangun sebuah PLTU itu tidak bisa dalam waktu yang singkat namun ketika pada tahun 2020 kemarin perhitungan itu menjadi meleset karena pada saat itu masyarakat maupun industri banyak yang tutup ya karena dampak dari COVID tersebut sehingga PLN akan merugi karena digunakan maupun tidak gunakan PLN tetap membayar ke PLTU tersebut ya dan itu saja yang saya sampaikan seputar migrasi dari kompor gas ke kompor listrik apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silahkan like komen dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati